Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa kembali bersama dengan channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan Ulasan dan juga bocoran Ataupun prediksi alur cerita Sinetron tertawa nanti Yang makanan tayang setiap hari di SCTP Loper Jam 20.00 waktu Indonesia Bagian Barat Dan selanjutnya yang dimana Diperlihatkan jika saat ini Ibu Dewi pun Mengungkap identitasnya Alia Sebenarnya kepada Pak Luqman Yang dimana terlihat Ibu sedih kali ini akan memberikan Kita semua yang dibikin emosi Dan juga bikin kita sedih Oleh karena itu Kamu ataupun para fans Wajib menonton channel ini Pak Luqman Datang ke toko roti Dan langsung bicara ke Mario Pak Luqman meminta Mario pergi Dari hidupnya Alia Bahkan Pak Luqman menegaskan bahwa Mario Tidak bisa lagi bekerja di toko roti milik Alia Dan membereskan soal Soraya Dari kejauhan Alisa mendengarkan Ucapan Pak Luqman ke Mario Alisa senang karena Pak Luqman ingin Menjatuhkan Mario Dengan Alia Sementara itu Alia juga mendengar sebuah pembicaraan Pak Luqman Dengan Mario Alia pun meminta maaf ke Mario Setelah itu Alia menegaskan Mario tetap bisa bekerja Di sana Mario sendiri senang karena Alia Mencegahnya untuk pergi Sementara itu Ibu Pitri datang ke rumah Alisa Tetapi bertemu dengan Ibu Rina Akhirnya Ibu Rina mengusir Ibu Pitri Dan tiba-tiba Pelik pun datang Menyelamatkan Semuanya itu Di sisi lain Yang dimana diperlihatkan jika saat ini Mario pun yakin jika Alia akan kembali lagi Ibu Pitri datang Ke rumah Erik dan menjelaskan semuanya Ibu Pitri terkejut ketika tahu Rumah itu pemberian dari Mario Erik bilang ke Ibu Pitri Seharusnya ia mencari tahu dulu Sepakat Rejang anaknya dulu sebelum datang ke Jakarta Erik bilang ke Ibu Pitri Seharusnya ia mencari tahu dulu Siapa sebenarnya Alia Ataupun Lia sebagai Alisa Setelah mengantarkan Ibu Pitri Pelik menemui Alisa Alisa menjalankan rencananya Untuk menyerang Alia bersama Dengan anak buahnya Pelik Namun Usaha Alisa gagal Dan gagal lagi Karena Mario datang Tempat waktu Menyelamatkan nyawanya Alia Lalu Mario pulang ke rumah Dan berbicara dengan Soraya Mario menegaskan bahwa hubungan Pernikahan mereka sudah berakhir Maka dari itu Mario akan menceritakan Soraya secara hukum Soraya sendiri ikhlas menerima semua ini Kesok harinya Mario dan Soraya pergi ke pengadilan Dari kejauhan Alisa merekam Mario dan Soraya Alisa Berniat mengirimkan video itu ke Alia agar ingatannya kembali lagi Tidak lama kemudian Mario dan juga Soraya resmi cerai Soraya pulang ke rumah dan bilang ke Ibu Rina Soal perceraian itu Ibu Rina Sekaligus senang Dan menegarnya ucapan dari Soraya Namun Ibu Rina tak disangka Jika Mario akan kembali ke pelukannya Alia Sabah dan juga Pak Emah Itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini Maka dari itu Para sahabat dan juga Pak Emah Jangan lupa tonton sampai habis Biar tidak ada kesalahan aman di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komen ya Channel ini Pak Emah Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton